Kira-kira model manakah yang mungkin diadopsi atau yang dipakai dari Keynesian atau EYKian yang membiarkan pasar itu bisa sembuh dengan sendirinya? Mungkin bisa ditanggap, Pak? Oke. Kalau kita melihat model kebijakan ekonomi pemerintah kita sekarang, mungkin kita tidak bisa mengatakan, tidak bisa menilai bahwa ini 100% Keynesian atau 100% Hayekian. Saya mengambil contoh konsep mazhab Hayekian dan mazhab Keynesian ini karena dia dua mazhab yang paling umum diadopsi oleh negara-negara di dunia. Sebetulnya banyak mazhab lain dalam ekonomi. Nah, kalau melihat model kebijakan ekonomi kita, kalau saya boleh bilang, saya boleh menilai, itu dominan mazhab Keynesian dan sisanya adalah mazhab Hayekian. Kalau misalnya kita lihat belanja pemerintah yang jor-joran, ketika misalnya pemerintah menekan atau bukan menekan, melakukan ekspansi belanja, bahkan sebelum pandemi. Dan karena harus melakukan ekspansi belanja, maka pemerintah harus berhutang ke sana kemari. Maka ini sebetulnya bisa dibilang ini adalah dominan mazhab Keynesian. Karena mazhab Keynesian berorientasi pada stimulus ekonomi dengan belanja pemerintah. Nah, masalah minjam dari luar atau minjam dari dalam itu persoalan lain. Tapi di sisi lain, bentuk-bentuk intervensi dari pemerintah terhadap perekonomian itu juga merupakan ciri khas dari mazhab Keynesian. Jadi misalnya ketika pemerintah mengendalikan inflasi, maka pemerintah mendirikan TPA-KD. Apa namanya? Bukan TPA-KD. Tim inflasi daerah lah intinya. Jadi untuk menjaga inflasi itu dilakukan dengan banyak cara. Misalnya memangkas rantai pasok lah dan lain sebagainya. Jadi bentuk-bentuk intervensi dari pemerintah itu adalah ciri khas dari mazhab Keynesian. Nah, di sisi lain sebetulnya, kalau kita sering dengar istilah Indonesia ini menganut neoliberalisme, kebebasan pasar. Nah, ini sebetulnya ciri khas dari mazhab Keynesian. Jadi kita tidak bisa berkata bahwa Indonesia ini 100% mazhab Keynesian atau Keynesian, tapi sebetulnya mix. Hanya porsinya berbeda. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak Mugheb, untuk mengawali diskusi.